Nih, ini contoh kecil manusia sombong. Selalu menganggap dirinya paling pintar. Menganggap segala keberhasilan dia itu, hasil kerja keras dan pikirannya sombong. Ya, boleh jelasin dulu sebentar aja, Pak Ustadz. Saya kecewa sama kamu dong. Tuti itu anak kamu. Seharusnya kamu mendoakan supaya dia punya anak. Bukan malah... Tut itu sama Kusoi belum berhuburan, Pak Ustadz. Coba lagi-lagi. Entut sama Kusoi belum pernah berhubungan. Kok bisa begitu? Kok kamu tahu? Ya akhirnya Yoyoh tahu, Pak Ustadz. Kamu jangan mengebak-nebak, Yoyoh. Enggak, ini tuh... Aduh, gimana Yoyoh ngejelasinnya ke Pak Ustadz ya? Bingung Yoyoh jadi, Pak. Jadiam, kamu maksud Tuti nggak bisa punya anak? Ya itu. Karena? Ya bagaimana bisa hamil dan punya keturunan kalau mau gitu? Iya, yang... Yoyoh maksud juga begitu, Pak Ustadz. Jadi selama ini, ternyata Kusoi itu tidur di ruang kamu. Untuk itu tidur di kamar. Kamu lihat? Yang cerita sih Entut. Tapi waktu itu sekali waktu Yoyoh pernah ke rumahku, Soi. Yoyoh emang lihat ada bantal sama guling di kursi ruang tamunya. Tapi Yoyoh nggak pikir apa-apa, Pak Ustadz. Cuman pikiran-pikiran kecil Yoyoh aja gitu. Sampai akhirnya Tuti bilang setelah diperiksa dokter Clara, ternyata Tuti nggak hamil. Ya jadinya aja Yoyoh tuh kepikiran semuanya gitu. Kayaknya ya, Tuti itu nggak ngerti. Tapi... Kusoi juga kayaknya nggak paham, Pak Ustadz. Soalnya... Entut pernah bilang sama Yoyoh kalau... dia pegangan tangan aja... itu bisa membuat dia hamil. Kan jadi Yoyoh bingung ngejelasinnya gimana kan? Yoyoh susah kata-katanya gitu, Pak Ustadz. Udah, udah, udah. Ya nanti saya bicara sama Kusoi. Yoyoh lah, saya ngerti misi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kontraknya. Lu sesuaikan aja sama kontrak lu. Kalau andai kata ada yang kurang cocok, kurang sesuai... nanti kita bisa bicarain lagi. Ya? Saya baca dulu ya, Sap. Silahkan. Sap. Hmm? Ini apa? Ya itu. Itu yang gue mau. Kamu bikin kerja sama ini buat Jennifer. Ya kontrak atas nama gue. Nanti semua hasil keuntungan itu buat Jennifer. Termasuk saham yang jumlahnya 500 juta juga nanti buat Jennifer. Jepan Allah, Sap. Nah apa sih lo? Bukan buat Zainab. Lo udah baca belum? Ada gak tuh nama Zainab? Ya udah. Tidak. Saya salut sama kamu, Sap. Lo jangan pakai munggi-munggi itu ah. Gue kagak nentuin keuntungan yang lo mau kasih buat gue itu berapa. Gue udah percaya banget sama lo. Nanti kalaupun andai kata ada keuntungan, semua keuntungan itu lo tinggal transfer ke rekening yang gue udah buat itu. Yang atas nama Jennifer. Ya, iya, Sap. Saya gak perlu bikin kontrak lagi. Gue udah pake ini aja. Oh iya? Terima kasih dah. Apa nih? Salaman, Sap. Oh iya, iya, iya. Bismillah. Bismillah. Jadi Kemi sudah kesini? Udah, Mak. Terus dia kemana? Pak Ustaz yang gak bilang mau kemana, Mak. Kamu disuruh Kemi gak bilang sama Mak. Mak, punten Mak. Bukannya seperti itu, tapi Pak Ustaznya tadi cuma bilang permisi gitu. Tapi gak ngasih tau mau kemana-kemananya gitu. Bohong. Cucung Kak bohong, Mak. Ya sudah, Mak permisi dulu ya, Cuk. Iya, Mak. Sudahlah, Mak kamu gak ke rumah Mak lagi, Cuk. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak. Eh iya, nanti salinannya gue suruh si PI anterin ke rumah lo, ya. Iya, Sam. Besok sekalian gue transfer duitnya. Sekaligus gue mau lunasin yang gue pesen waktu itu. Meja, lemari, bangku yang gue sekolahan. Iya, Sam. Udah dari tadi iya-iya melulu. Saya salut, Sam. Hehehe. Yaudah, sekarang gue anter lo pulang. Gue kesian sama cucu lo. Anak saya tuh, Sam. Hehehe. Hehehe. Oh iya, 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 iya. Maaf, maaf. Gue lupa. Cucu lagi, cucu lagi. Hehehe. 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 Berarti belum berubah ya, dong? Sudah, Jun. Itu juga sudah berusaha. Itu namanya juga belum. Karena istri kamu itu masih semena-mena sama kamu. Edahnya galak, Jun. Kamu kan suaminya. Kamunya yang harus tegas. Saya harus bilang berapa kali seperti ini kepada kamu. Maaf ya, Jun. Kenapa minta maaf? Soalnya kan saya belum berhasil. Itu karena kamu nggak berani. Kalau begitu, saya yang akan bicara sama Edah. Jangan atuh, Jun. Biar saya aja ya. Saya pikir sudah selesai. Kalau begitu, apa gunanya saya nemuin kamu? Saya kesepian, Jun. Barbara lagi ada di taman bermain. Edah lagi lihat pengumuman. Terus tadi saya coba ngobrol sama Kang Asep, Kasdun, Karsun. Eh, malah saya diketawain sama mereka. Saya juga kesepian, Dung. Saya butuh teman ngobrol juga. Kita senasib ya, Jun. Beda. Kalau kamu itu ditindas sama istri kamu. Udah lah. Saya mau ke rumah Mas Kemet. Saya akan bilang, Bang, kalau ciros ini sudah nggak benar. Sudah kacau. Aduh, jangan, Jun. Nanti bisa saya yang kena. Saya nggak akan nyebut nama kamu. Nanti kalau misalkan Pak Ustadz nanya siapa yang ditindas, bagaimana, Jun? Ya, kalau ditanya. Pasti kamu akan bilang saya kan, Jun. Pak Ustadz tidak akan percaya, Jun. Kalau belum ada buktinya. Saya pusing jadinya. Maaf ya, Jun. Iya. Tapi kita masih tetap CS-an kan, Jun? Nggak tahu, sayang. Jun. Cik. Leleste takut nggak lolos, Cik. Tenang. Pasti lolos. Tapi kan kemarin, Cik. Wow. Cik. Insya Allah lolos. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah CSC juga lolos ya, Cik. Amin. Assalamualaikum, CSC celilis. Waalaikumsalam. Ih kompak. Hehehe. Ngapain sih ada-ada di sini? Wah. Dia teh pasti sengaja nungguin kita, Cik. Pengen ngebarengin kita. Ya, biarin aja. Punten nih ya. CSC, kok masih nekat datang ke sini? Aduh, Ce. Udah pasti CSC nggak lolos. Mendingan CSC di rumah. Masak, muci piring, ngepel, beberes rumah. Kamu apa saya yang nggak lolos? Apa jangan-jangan celilis ya yang nggak lolos? Kamu dah. Oh iya, saya teh emang lolos. Bener. Jadi celilis ya yang nggak lolos ya. Hehehe. Kan, bukan. Maksud celilis teh, kamu... Iya, saya teh pasti lolos. Udah begitu emang. Hehehe. Makanya Eda ingetin. Celilis jangan sampai nangis ya. Eh, celilis apa? CSC yang nangis ya. Aduh, Eda terjadi sengaja. Dimikirinnya. Hehehe. Misi. Cak, ngebelin banget sih ada itu, Cak. Mudah-mudahan dia nggak lolos ya, Cak. Amin. 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 Amin.